Peristiwa kebakaran terjadi di Desa Balong, Kecamatan Puncawangi pada Senin 16 Agustus 2021 pagi tadi. Kejadian nahas tersebut menimpa ruhiat salah satu warga RT2 RW1. Peristiwa kebakaran terjadi di Desa Balong, Kecamatan Puncawangi pada Senin 16 Agustus 2021 pagi tadi. Kejadian nahas tersebut menimpa ruhiat salah satu warga RT2 RW1 di desa tersebut. Menurut Danru Regu 3 Damkar Satpol PP Pati, Setiora Harjo, pihaknya mendapatkan laporan sekitar pukul 8.40 IB. Kemudian pihaknya mengirim 13 orang anggota Damkar dengan menerjunkan 3 unit mobil Damkar untuk memadamkan api. Tim pemadam kebakaran bersama TNI, Polri, dan masyarakat saling bahu-membahu mencinakan kobaran api yang menghanguskan satu rumah warga tersebut. Si jago merah berhasil dipadamkan pada pukul 9.30 WIB. Kejadian tersebut menghanguskan berbagai peralatan dapur. Beruntung, peristiwa nahas tersebut tak memakan korban jiwa. Namun kerugian material ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Diperkirakan kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Dari Pati Tim Liputan Mitropos melaporkan.